Sudara sejak sepekan terakhir, Provinsi Aceh bebas dari zona merah COVID-19. Sebelumnya, ada tiga keupatan kota di Aceh yang masuk dalam zona merah, kini sudah berubah menjadi zona orange. Meski tidak memiliki zona merah, namun pemerintah menghimbau warga agar patuh menerapkan praktik 6M dalam aktivitas sehari-hari. Jurubicara penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghanim menyampaikan, sejak tanggal 20 Juni lalu, Aceh tidak memiliki zona merah COVID-19. Sebelumnya, ada tiga keupatan kota yang masuk dalam kategori resiko berat atau zona merah dalam penanganan COVID-19, yaitu kota Banda Aceh, Kabupaten Pidi, dan Aceh Tengah. Namun, ketiga daerah ini sudah berubah statusnya menjadi zona orange dan tetap menjadi perhatian khusus pemerintah Aceh karena ketiga daerah merupakan pusat administrasi birokrasi pemerintahan yang sering diakses oleh masyarakat. Sementara itu, ada lima keupatan kota yang sudah berstatus zona kuning atau kategori resiko sedang penanganan COVID-19. Kelima daerah itu adalah Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Simelu, serta kota Subuh Salam. Serta zona si resiko di Aceh berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang ini ketiga daerah itu sudah merupakan zona oranye, zona yang resikonya lebih rendah dibandingkan zona merah. Dan bahkan ada lima keupatan kota yang sudah recovery dari zona oranye menjadi zona kuning. Kondisi peta zona resiko di Aceh berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, pemerintah berharap ada keupatan kota yang naik statusnya menjadi zona hijau agar penyebaran COVID-19 dapat terkendali dengan baik. Pemerintah Aceh juga mengajak kepala daerah untuk tidak abai terhadap kepatuhan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan rutin menjalankan praktik 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, serta mengurangi mobilitas karena pandemi COVID-19 belum berakhir.